Sekarang kita lanjut ke subab 2.2 tentang mengevaluasi determinan dengan cara melakukan operasi garis tereduksi. Sekarang kita akan bahas. Yang pertama, satu fakta yang menarik. Jadi kalau apa, ingin ingat ini, jika A suatu matriks persegi yang kolom yang memiliki kolom atau baris nilai 0 semua, maka apa, determinan dari A itu nilainya apa, sama dengan 0. Ingat itu, baik-baik ya. Kenapa? Misalkan, kita coba jawab ya. Bukti, misalkan baris I, 0 semua. Maka kita bisa bukitkan apa, determinan A menggunakan baris I. Baris I. Berarti apa? A1 1 A I 1 kali C I 1 ditambah A I 2 kali C I 2 ditambah sampai apa? A I N C I N. A I 1 sampai A I N apa? Ya, 0. Karena kita bilang apa? Baris I, 0 semua kan? Ditambah 0 kali C I 2 ditambah sampai 0 kali C I N. Ya, apa sih? Ataupun kolom juga sama. Kalau kolom ke J, 0 semua. Untuk suatu J gitu ya, tidak semua J. Kalau semua ya, determinan dari matriks 0 ya, 0. Gitu ya. Seperti itu ya. Itu. Terus kemudian, Ada lagi faktanya, apa itu? Teorema 2.2.2, dibilang apa? Misalkan A itu matriks lagi, Determinan dari A sama dengan determinan dari A transpose. Seperti itu ya. Nah, jadi determinan A sama dengan determinan A transpose. Kemudian, apalagi, Nah, disitu dikasih dalam bentuk table, Kalau kalian lihat. Dalam bentuk table, gitu ya. Beberapa fakta yang cukup menarik. Gitu ya. Nah, diberikan. Terus kemudian nanti dituangkan pada teorema yang selanjutnya. Kita bisa lihat sama-sama nanti ya. Oke, gitu. Kita lihat di table 1. Kalau kalian lihat di buku, Di table 1, yang pertama apa? Kita tulis di sini ya. Table 1. Pertama apa yang kita temukan? Yang pertama apa? Table 1 yang kita temukan apa tuh? Kita punya matriks B. Matriks B itu adalah, Awalnya kita punya matriks A gitu ya. A, A, 1, 1, A, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Harusnya pakai huruf besar ya. A, 3, 2, A, 3, 3. Nah, kita punya ini. Nah, terus kita punya matriks B. Apa yang dilakukan? Baris A kita kali semua dengan K. A itu skalar ya. K, A, 1, 1, 1, 2, 1, 2. K, A, 1, 3. Yang lainnya tetap. Jadi ya. Apa? Apa yang terjadi dengan determinan B? Ada hubungannya tidak dengan A? Ada. Determinan B itu sebenarnya apa? K dikali apa? Determinan A. Mau baris yang dikalikan semua dengan K, salah satu ya. Mau salah satu baris dikalikan semua dengan K, atau salah satu kolom, determinannya sama. Begitu ya. Itu. Atau ini yang pertama. yang kedua, misalkan itu, dengan A yang sama. Sorry. Kita punya satu, bukan di situ ya. Satu di sini. A-nya seperti ini. Tetap sama. Kedua, kita punya B. B-nya seperti ini. Kita tuker baris 2 dengan baris 1. Apa yang terjadi dengan Determinan B? Determinan B ternyata apa? Negatif dari apa? Determinan B. Terus. Yang ketiga. Matrix B itu apa? Diperoleh dari misalkan apa? Baris 1 atau baris yang lain, dijumlakan dengan kelipatan baris yang lain. Misalkan A11 ditambah KA31, terus A12 tambah KA32, A13 ditambah KA33. Terus di sini A21, A22, A23, A31. A32, A33. Ini yang dilakukan apa? Matrix A, baris pertama dari matrix A, kita jumlahkan dengan K dikali baris ketiga matrix A. Operasi baris ini ya, ingat ya. Yang pertama itu kan operasi baris. Kedua juga kan, operasi baris elementer ya. Jenis-jenis operasi baris elementer apa? Mengalihkan kelipatan, terus menukar baris, dan apa? Menjumlakan dengan kelipatan baris yang lain. Nah, ini determinannya bagaimana? Yang ini ternyata determinannya sama. Determinannya sama saja. Oke, itu jangan lupa ya, fakta itu. Itu semua termuat di teorema 223. Jadi yang pertama, misal ini, misal matrix A seperti ini. Nah, terus masuk nomor satu. Jika matrix B seperti ini, maka ini, determinannya ini. Jika apa? Yang pertama, jika matrix B adalah matrix yang diperoleh dengan cara apa? mengalihkan salah satu baris atau salah satu kolom dengan kelipatan K, dengan bilangan K, maka determinan B sama dengan apa? K dikali determinan K. Yang kedua, jika kita menukar matrix B, ini juga sama kalimatnya ya, jika matrix B dilakukan dengan cara apa? Dengan cara menukar salah satu baris dengan baris yang lain, atau menukar salah satu kolom dengan kolom yang lain, tidak harus baris ya, kolom juga berlaku. Baca di teorema 223. Maka apa? Determinan B sama dengan negatif determinan B. Ingat, setiap tukar satu, jangan besong tukar dua, baru besong itu tetap negatif. Ingat ya, kalau tukar satu, minus. Tukar satu lagi, minus lagi, jadi plus. Tukar satu lagi, minus, minus, minus seperti itu. Setiap tukar satu, minus, tambah minus. Yang ketiga bagaimana? Eh ya, jika matrix B diperoleh dengan ini. Menjumlakan baris yang satu dengan kelipatan baris yang lain, atau kolom yang satu dengan kelipatan kolom yang lain, maka determinan tetap sama. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, dibahas lagi tentang apa? Matrix elementer. Ternyata ini ada kaitannya dengan matrix dasar. Lihat teorema 224. Ini semua, yang di atas ini, semua, ini ada di mana? Teorema 223. Sekarang kita mau bahas teorema 224. 224 apa? Ini. Misalkan, dibilang apa? Eh, itu apa? Matrix dasar. Matrix elementer ya. Atau elementer yang pasti berukuran persegi N kali N. Yang pertama, jika matrix E itu diperoleh diperoleh dari apa? Mengalihkan baris pada matrix identitas diperoleh dengan A, bilangan K, maka determinan dari matrix E sama dengan K. Yang kedua, jika E itu diperoleh dengan apa? Tukar baris matrix matrix IN, maka determinan dari E adalah apa? Negatif 1. Dan yang ketiga, yang ketiga apa itu? Jika E diperoleh 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 dengan apa? dengan menjumlahkan salah satu baris dengan lipatan baris lain, maka determinan E tetaplah 1. Nanti ini ada kaitannya, kita akan lihat kita akan lihat pada ini ya, kita akan lihat pada sub-bub ini, sub-bub selanjutnya. Nanti kita akan lihat di situ. Oke, kemudian kita akan bahas ini lagi, salah satu lagi, ada teorema 225. Teorema 225 itu diperoleh apa? Misalkan A itu matriks persegi. Terus dibilang, jika terdapat dua kolom atau dua baris A, dua baris pada matriks A. Pada matriks A, yang sama, yang entry-nya sama, yang entry-nya sama, maka apa? Determinan A apa? Kenapa? Contoh, kita bilang, contoh. Di sini kita tidak bahas bukti, buktinya nanti di semester lima. Misalkan, tapi ingat teori-teori ini ya, kalian akan pakai nanti. Teoremanya juga diingat, dihafal, karena online, jadi Anda bisa baca buku tanpa saya tahu waktu ujian. Misalkan saya punya matriks A seperti ini. Lihat ya, 1, 7, 3, 2, 4, 5, sorry, bukan entry-nya sama. Yang entry-nya bukan sama, sorry. Yang entry-nya 2, 4, 5, yang entry-nya yang entry-nya 1, entry salah 1 merupakan ini, kelipatan dari yang lain, maka determinan dari A itu 0. Proporsional ya. Proporsional itu artinya salah satu merupakan kelipatan yang lain. Contoh, saya punya 1, 7, 3, 2, 4, 5, terus kemudian disini saya punya saya punya disini 6, 12, 15. Lihat, baris ketiga merupakan kelipatan dari baris kedua. Kenapa dia bisa 0? Kita ingat lagi tadi teorema yang 2, 2, 3, yang ada 3, yang ada 3 biji itu. Apa? Lihat ya, ini kan matriks A. 1, 7, 3, 2, 4, 5, 6, 12, 15. Nah, kalau saya buat matriks B, matriks B itu didapat dari apa? Didapat dari ini. Matriks B adalah matriks A, gitu ya. Matriks A, 1, 7, 3, 2, 4, 5, 6, 12, 15. Kita tetapkan ini, baris ketiga kurang 3 kali baris 2. Ini jadinya apa? Berarti matriks B jadinya apa? 1, 7, 3, 2, 4, 5, 0, 0, 0, kan? 3 ya, ini bukan 2, sorry, 3. Nah, ingat, berdasarkan teorema 222, eh, teorema 223, kalau matriks B diperoleh dari apa? Salah satu matriks dijumlahkan dengan kelipatan matriks lain, ini kan apa? Ini kan dijumlahkan ya, ini kan sama dengan ditambah apa? Minus 3 kan? Dijumlahkan apa? Maka determinan apa? Maka determinan B sama dengan apa? Determinan A. Terus kita ingat lagi tadi, teorema di awal, paling pertama, kalau ada baris yang 0 atau kolom yang 0, maka determinannya 0. Berarti apa? Determinan dari B, ada baris yang 0, jadi 0. Determinan B sama dengan A, di determinan A sama dengan determinan B dan sama dengan 0. Seperti itu. Ya, jadi ketika mau hitung determinan suatu matriks, lihat dulu. Siapa tahu ada yang kelipatan. Nah, kan tidak usah capek-capek menghitung determinannya. Langsung jawabannya apa? 0. Seperti itu. Oke? Ya, seperti itu, itu untuk 2.2. Jadi, pelajari baik-baik teori-teori yang sudah diberikan terkait poin ini ya. Saya harap kalian pahami dan jangan lupakan. Karena nanti di, atau setidaknya kalau pun dilupakan nanti dibaca lagi. Ketika sudah masuk semester 5. Karena kita akan ketemu lagi dengan ini. Begitu ya. Atau mungkin tidak. Tapi diingatin. Diingat lagi ya. Seperti itu. Oke. Itu yang mau saya kasih tahu. Kemudian sekarang kita akan lanjut ke subab 2.3. Saya akan bikin di video yang satu lagi. Oke. Sekian untuk subab 2.2. Terima kasih.